Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman YouTube semuanya Jumpa lagi di channel saya Ya udah lama saya gak update video di channel saya Karena kemarin ada beberapa kesibukan Alhamdulillah Bulan kemarin saya bersifatan untuk berangkat emroh Jadi saya sibuk dengan persiapan mengenai Untuk persiapan emroh tersebut Sampai kebalik kegagi ke Indonesia Jadi dalam perjalanan emroh pun Saya lihat di channel saya banyak yang bertanya juga Mengenai lampu emergency LED ini Jadi masih banyak yang bingung Kenapa tiba-tiba lampunya gak bisa dinyala Bisa disentuh gitu kan Ini saya juga gak bisa nyala kan Padahal ini lampu ini hidup loh Nah seperti ini Nah disini saya akan mencoba menjawab pertanyaan Beberapa pertanyaan mengenai Philips emergency LED ini Nah disini ada sekitar 43 komentar Jadi ini beberapa komentar Yang pertama yang coba lihat dari Dwi Kurniawan ini Saya juga baru lihat gitu ya Dia baru beli lampu Dipasang Baru dipasang Sackler on Mereka saya mati lampu gak nyala Cuma berkedip belum mati lagi Mana solusinya Itu kemungkinan sebaiknya lampunya itu di recharging dulu Karena otomatis Jika lampu terlampau lama Dalam kondisi seperti ini Baterai tetap akan terkuras Jadi ada baiknya lampunya dibiarkan menyala selama 1 jam Nanti dicoba tes Tuh Matikannya Nah Terus kemudian apa lagi ya Nah ini saya beli Kemudian dari Broru H2H Saya beli dengan produk yang sama Tapi kenapa waktu sentuh tidak menyala Oke Kenapa waktu sentuh tidak menyala Ini pun saya sentuh tidak menyala Lihat Saya sentuh tidak menyala Kenapa Karena tangan saya kering Bagian ujung jari ini biasanya kering Ujung jari ini kering Tidak akan mengantarkan Muatan atau elektron listrik di sana Tapi lain nanti jika ditelapak tangan Nah lihat Cukup dalam juga Nah sekarang saya akan coba Selatu eksperimen juga Saya sudah menyiapkan sebuah air Jadi ini kontak biasa Tidak menyala sama sekali Jadi jika ingin mengujinya lagi Cukup celupkan jari ke air Sehingga Sistasi pada tubuh kita akan mendekati Nilai yang lebih kecil Seperti ini Kalau disini tidak menyala Disini dia akan menyala Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya Pada video gunanya sebelumnya itu Lampu Emergensi seperti ini LED bulb bola lampu ini Menggunakan resistansi Untuk menyalakannya Agar ulir fitting Dan ujung ini harus terhubung Dengan sebuah resistansi Atau bisa juga kita jumper Kita jumper aja Juga bisa Kalau ini mengetes Semua kabel biasa Kita jumper aja Ujungnya kesini Lampu Langsung menyala Ini kena kurang pas pegangannya Nah Tetap menyala Jadi intinya Saklarnya harus Berada pada Ulir dan Ujungnya ini Nah itulah kenapa Bola lampunya Pas disentuh Tidak menyala Karena Tangannya kering Kita coba keringkan lagi Tangan saya Tadi menyala kan Tidak menyala lagi Saya basahkan dikit Ke air Oke ini dah Pasah Untuk sini Untuk dikit Jadi resistansi Di tangan saya Akan mengecil Jika terkena air Oke Nah itulah jawaban Pertanyaannya Menyalaikan kenapa Bola lampu ini Saat disentuh Dia tidak menyala Oke kemudian Dari Ika Haki Kenapa lampu Emergency Menyala Redup Saklarnya off Kalau dimatikan Saklarnya Menyala Redup Tolong Nah Jadi Lampu ini Menggunakan Baterai Otomatis Daya pada Baterai Tidak sama Dengan Daya input Di PLN Jadi emang Akan Redup Nyalanya Jika disuplai Dengan Baterai Tidak akan Selalu Terang Terutama Jika Resistansinya Tidak mencapai Nol Jadi Saklarnya Jika berfungsi Sebagai Dimmer Juga Nanti Kalau Resistansinya Makin Tinggi Lampunya Juga Akan Semakin Redup Nah Kemudian Yang Masalah Ini Yang 19 Jam Yang Lalu Itu Ada Resistansi Harus Berapa Ohm Minimal Berarti Sejumlah Benda Bisa Dipakai Cuman Ini Lumayan Menjadi Sebuah Pertanyaan Berapa Resistansi Minimal Kalau Minimal Berarti Itu Adalah 0 Ohm Atau Sama Seperti Kita Membypass Antara Ulir Dan Ujung Piting Ini Seperti Ini Tapi Berapakah Resistansi Maksimal Agar Lampunya Yang Maksimal Maksudnya Bukan Minimal Kalau Minimal Tentu 0 Maksimalnya Kita Akan Coba Menggunakan Saya Tadi Udah Coba Dengan Potensi Meter 100 Kilo Dan Ternyata Masih Tak Menyala Saya Coba Menggunakan Sebuah Resistor Ini Resistornya Saya Pilih Yang Agak Gede Dulu Ini Sudah 470 Kilo Ohm Saya Coba Ukur Menggunakan Movie Tester Kenapa Nilainya Ini Di 2 Mega Saya Tuan Ini 470 Kilo Kilo Ohm Saya Akan Sambungkan Ke Fitting Ini Fitting Gantung Biasa Yang Biasa Pasang Cakit Buaya Jadi Ini Kalau Sendainya Ini Dibypass Ini Akan Menyala Lampunya Saya Akan Sambungkan Ke Resistor Akan Menyala Dengan 470 Kilo Ohm Nah Ternyata Masih Menyala Bentar Ini Masih Menyala 470 Sudah Bikin Dia Tidak Menyala Sambungnya Ini 470 Ohm Ini Biasa Lama Dia Menyala Sendiri Kita Coba Naikkan Sedikit Nilai Resistansinya Ini Saya Nemukan Sekitar Situr Lumayan Gede Juga Ini 560 Kilo Ohm Sebenarnya Saya pakai Trimmer Tapi Trimmer Tidak Ada Yang 2 Mega Mastik Saya Menggunakan Fixed Resistor Aja Sekitar 600 600 Kilo Ohm Karena Ini Terpengalinya 2 Mega Saya Coba Sambungkan Apakah Ada Reaksinya Saya Tunggu Saya Coba Trigger Oke Tidak Ada Reaksi Sama Sekali Jadi Kalau Saya Dapat Simpulkan Berarti Di atas 500 Kilo Ohm Berertinya Jadi Ini Resistansi Maksimalnya Di atas 500 Kilo Ohm Ini Membuat Lampu Tidak Bisa Menyala Jika Resistansinya Di atas 500 Kilo Ohm Atau Setengah Mega Ohm Yang 470 Dia Masih Bisa Menyala Tapi Dengan Durasi Yang Lama Untuk Menyalanya Untuk Waktu Perlahan Perlahan Lahan Dia Akan Menyala Seperti Ini Saya tidak Ada Sambulan Apa-apa Saya Coba Lihatkan Lagi Lampunya Dengan Sambulan 470 Ohm Langsung Dia Menyala Secara Perlahan Nah Lihat Dengan 470 Kilo Ohm Lampu Pilah Emergency Ini Akan Menyala Secara Perlahan Beda Dengan 560 Ohm 560 Kilo Ohm Tadi Itu Benar-benar Tidak Bisa Menyala Ini 90 Kilo Ohm Bisa Diperhatikan Hijau Biru Kuning 90 Kilo Ohm Saya Coba Lagi Apakah Ada Reaksinya Saya Tunggu 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 Aja Sudah Lama Kira-kira Sudah Ada Ada Dicoba Tambah Ini Stock Lagi Ada Tunggu Kotak Sampai Tunggu Utan Bintang Sekitar 25 Detik ini masih terhubung ya ini udah masukin 1 menit dan lampu tidak menyala sama sekali ini distansinya 560 kOhm oke ini udah 1 menit lebih jadi fix lampu emergency ini batas maksimal ini resistansinya adalah di atas 500 kOhm nah jadi udah terjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh beberapa pada bagian penonton vlog saya yang kemarin nah setelah saya off kemudian nyala lagi gimana solusinya apa yang waktu itu yang dari kiki maria itu tolong cek lagi fittingnya lihat apakah fittingnya bersih apa tidak bagian belakangnya kadang jaring laba-laba ataupun ada beberapa kotoran-kotoran pada bagian fitting itu akan membuat efek seperti itu pada lampu saya juga pernah mengalami seperti itu nah kemudian ini juga ada nyuruh coba bandingkan bohlam emergency tail offnya ya saya mau aja sih bandingkan cuman tunggu dulu kalau subscribernya sudah 100 ribu bisa bandingkan nanti saya pakai luxmeter deh kita coba lakukan compare antara lampu-lampu emergency ini oke mungkin itu aja dulu video penjelasan saya mengenai turbo shooting mengenai masalah lampu LED emergency ini terima kasih telah menonton jangan lupa like video share dan subscribe channel saya semoga saya bisa lebih mengembangkan channel saya ini untuk memberikan info-info mengenai dunia elektrik dan elektronika kepada rakyat Indonesia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh